Mungkin tahun pertama kedua itu emang fullnya banyak keorganisasi sih, Kak. Jadi dulu aku organisasinya namanya CIMSA. Gimana aja sih kamu sibuknya itu sampe kamu tuh kayak setiap ada acara ini, oh ada Yovita, setiap acara itu ada Yovita lagi. Tapi kalo diikutin sih emang bener sih, Kak, ujian-ujian terus. Tapi kan lama-lama 6 ya, maksudnya kayak oh yaudah ujian, ujian lagi, ujian lagi. Kan lama-lama kayak ngeliat ujian juga udah biasa aja gitu. Hai hai sobat kanal, welcome to another episode of Student Talk. Dan kali ini kita udah kedatangan sama mahasiswi yang keren banget pokoknya dari FK UGE. Hai semuanya, kenalin aku Yovita Diandra dari Fakultas Kedokteran 2020. Wih, hai Yovita. Hai Kaica. Buat sobat kanal semuanya yang mahasiswa FK ya, secara khusus pasti udah gak asing lagi sama Yovita. Kenapa? Karena Denny aku kasih julukan multi-axis dan multi-talent. Bisa aja. Multi-axis bukan multi-dimensi ya, multi-axis. Waduh, belum tau kosong-kosong. Siapa tau bisa multi-dimensi ya, tapi untuk sekarang masih multi-axis, kenapa bisa seperti itu? Karena si Yovita ini eksis dan aktif dimana-mana sobat kanal. Kita mau panya dulu. Emang apa sih kesibukan kamu? Dimana aja sih kamu sibuknya itu sampai kamu tuh kayak tiap ada acara ini, oh ada Yovita. Tiap acara itu, oh ada Yovita lagi. Jadi kesibukannya tergantung panggilannya. Oh gitu. Dimana dipanggil, saya hadir. Oke. Nanti ready kapanpun dipanggil ya. Bener. Tapi kalau sekarang mungkin lebih ke skripsi aja sih. Yang paling fokusnya sama asistensi mungkin pasti ada ngajar di kita. Tapi selebihnya tinggal tunggu panggilan aja Kak. Oke. Dan kapanpun Yovita dipanggil dia udah sudah. Bener. Tapi kan kamu memang mahasiswa akhir ya, makanya fokus skripsi. Bener. Tapi sebelum-sebelumnya nih. Pas masih menjadi mahasiswa yang aktif tahun pertama, tahun kedua. Kamu kapan sih kayak kamu bener-bener sibuk-sibuknya? Mungkin tahun pertama kedua itu emang fullnya banyak keorganisasi sih Kak. Jadi dulu aku organisasinya namanya CIMSA, Center for Indonesia Medical Student Activities. Jadi disitu aku menjabat di lokal di tahun pertama, di tahun keduanya di nasional kayak gitu. Se-Indonesia, CIMSA, Indonesia. Bener. Tapi lebih ke divisinya namanya SCORA. Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS. Jadi tentang hak dan kesehatan seksual gitu gampangnya. Oke. Tapi denger-dengar selain itu tahun pertama atau tahun kedua ya? Iya. Kayak denger-dengar kamu juga selain aktif organisasi itu, kamu juga aktif jadi vokalis nih. Bener. Jadi aku vokalisnya dari MMC sama yang Sarjito. Sejak kapan kalau jadi vokalisnya? Dari tahun lalu kayaknya ya. Hampir tahun lalu deh mulainya. Keren ya. Tapi emang suka nyanyi berarti dari kecil? Dari kecil. Jadi dulu kalau sama mama, pas kecil-kecil tuh suka diajari karaoke. Mama tuh suka karaoke. Jadi aku suka diimpro, tapi lagunya lagu-lagu lawas gitu loh Kak. Oke. Jadi kalau ada request lagu lawas, aku bisa. Menawarkan diri. Ini jadi sesi menawarkan diri untuk di clothing nih. Iya dong. Aku bisa multi-generasi gitu loh. Ah, multi-generasi. Selain multi-axis, multi-generasi. Keren-keren. Jadi di band itu dipakai sering dipanggil untuk tampil juga ya? Bener sih. Untuk tampil di acara. Misalnya kayak kalau di kampus, kadang tuh juga di luar kampus. Terus jadi tergantung panggilannya dimana. Gitu sih. Selain itu ada lagi. Jadi jangan kalian pikir sibukannya selesai sampai disitu. Kalau aku dengar-dengar. Ada lagi. Kamu tadi mention jadi asisten anatomi juga. Bener. Jadi aku asistensi di departemen anatomi. Jadi lebih ke ngajar sih kalau itu Kak. Kenapa di anatomi? Karena dari tahun pertama tuh emang sukanya dari sebuah pelaku itu anatomi. Gitu. Apa yang paling mengesankan tuh dari asisten anatomi? Mungkin karena ngajarnya pake cadaver juga ya. Jadi lebih praktikal gitu. Terus juga yang diajarin itu bisa dibayangkan. Maksudnya oh ini loh yang ada di tubuh manusia kayak gitu. Jadi aku lebih suka sih. Tahun keberapa itu? Itu tahun lalu. Semester? Semester lima mulanya. Wow. Berarti itu kamu sibuk-sibuknya. Kayaknya di semester berapa? Tahun ke berapa kali? Tahun kedua? Iya. Tahun kedua menuju ketiga tuh biasanya paling sibuk. Di situ soal regenerasi organisasi, danftar asistensi. Terus juga ada kesibukan dari beasiswa. Ada tiga latihan di situ sibuknya sih. Tapi kamu penerima beasiswa juga? Iya. Dari Tanoto Foundation. Keren banget ya. Jadi gak salah dong ya multi-axis dan multi-talent. Gak cuma secara akademis. Tapi secara talentnya juga bisa nyanyi. Kalau musik kamu juga? Lebih ke gitar sih kalau musik. Jadi aduh saya jadi insecure. Kayaknya kamu berborong semua gitu. Iya. Tapi kita semua pasti punya bakat kita masing-masing. Iya bener. Ada portinya. Tapi gimana sih kamu mengatasi semua kesibukan kamu itu? Pasti kan anak FK itu banyak ujiannya. Ujian hidup juga. Jadi ada ujian akademis ya. Ujian blog-blog itu. Ujian hidup. Bener. Ujian. Gimana kamu membelah dirinya? Dulu tuh aku pernah denger orang lu bilang kak. Katanya tuh kalau waktu itu kayak rak buku. Makin padat bukunya kan makin rapi. Jadi waktunya juga. Tapi bener sih dalam praktik hidupnya. Itu kalau misalnya aku lagi gabut. Kayak sekarang kan mulai gabut nih. Mulai skripsi doang. Mau mulainya susah. Berangkat dari tempat tidur aja itu. Aduh gimana. Tapi kalau misalnya sibuk kan mau gak mau. Oke aku berangkat jam 6 gitu. Jadi emang kayak gitu sih cara katernya. Tapi pernah gak sih kamu sampai kayak sangat kewalahan. Sampai menangis. Karena padat banget nih jadwal aku. Sebenernya kalau kewalahan sih enggak. Tapi aku tuh suka. Ada juga sih dari tiga tiga aku kayak pesimis gitu loh kan. Jadi aku kadang nangis. Iya. Tapi nangisnya itu bukan. Malah bukan yang kayak melemahkan. Kalau menurutku aku abis nangis biasanya energinya langsung boost up. Gitu. Jadi biasanya kalau abis nangis. Energinya aku lebih bagus. Gitu. Jadi copingnya aja sih kalau nangis itu. Keren. Tapi kamu sebenernya ya enjoy lah ya. Dengan segala kesibukannya. Enjoy dong. Kalau gak enjoy gak disini kas kan. Iya betul. Tapi ya. Kan padahal NFK itu dekat dengan stigma no life ya. Karena kehidupannya ya tidak jauh dari kata belajar. Belajar dan belajar. Tapi kayak Yosi tadi. Tidak ada kelemahannya. Enggak lah. Nah kalau misalnya. Tapi kalau diikutin sih emang bener sih Kak. Ujian-ujian terus. Tapi kan lama-lama 6 ya. Maksudnya kayak. Oh ya udah ujian. Ujian lagi. Ujian lagi. Kan lama-lama kayak. Ngeliat ujian juga udah biasa aja gitu. Nah terus kalau misalnya diliat kesibukan di FK. Kehidupan FK itu sibuk. Yaudah berarti kalau misalnya ada waktu luang. Jangan menghindari kehidupan FK. Tapi jalani kehidupan yang kamu suka. Jadi kamu dapet 2 life. Bukan no life. Gitu. 2 life. Bukan no life ya. Ya kalau di luar kampus. Kamu kesibukannya ada lagi gak? Dan jangan kayak cuma di kampus aja sih. Kalau di luar kampus mungkin lebih ke kegiatan biaya sesuai tadi sih Kak. Betul. Berarti masih ada kesempatan untuk. Masih ada waktu untuk main sama temen gak sih kamu? Aduh dong. Kalau social life itu kan gak boleh dihindari Kak. Itu harus berjalan beriringan gitu. Jadi emang harus sibang sih. Biasanya kalau siangnya belajar ya udah sorenya main. Kayak gitu gitu. Tapi apaan dibagi waktu lagi. Dan juga mungkin dari lingkungannya juga carinya yang dukung juga untuk kehidupan FK gitu. Kamu pernah sampe gak tidur gak sih? Enggak. Aku tuh termasuknya bisa tidur dimanapun kapanpun. Dan aku tidur harus 6 jam lah minimal. Keren banget. Berarti kamu pintar banget ngatur waktunya dengan segala kesibukan itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kamu mau ngatur waktunya. Saya tidur itu prioritas. Luar biasa. Namanya juga anak sehatan ya. Bener. Tidur. Tidur langsung tetap dijaga. Tidur, olahraga, makan. Tuh kalau misalnya ternyata. Saya ngapain kalau investasi selama kuliah itu gak ada kan investasi bodong nanti. Kalau misalnya gak sehat juga pada akhirnya gitu. Betul. Jadi jangan lupa kesehatan nomor satu. Betul. Tidur. Tapi kan kamu tadi di CIMSA ya. Dan fokus kamu itu di isu hat dan kesehatan seksual. Bener. Jadi concern apa sih? Eh tapi sebelum mungkin ke concern ya. Aku penasaran nih kenapa kamu fokus 2 tahun ya. 2 tahun menggeluti di bidang itu. Sebenarnya lebih ke mungkin dulu aku punya suatu pengalaman yang kurang enak lah di bagian hak dan kesehatan seksual kayak gini. Nah tapi beranjak dari pengalaman itu bukan yang bikin aku down. Tapi aku malah jadi kayak oh kayaknya orang lain juga harus bisa nih stand up untuk dirinya sendiri kalau misalnya lagi di situasi yang kurang mengenakan kayak gitu. Gitu. Jadinya ada mungkin ke latar belakang terkait dengan masalah hak dan kesehatan seksual juga sih. Maksud. Oke oke. Berarti akhirnya pada akhirnya kamu fokuslah ke... Justru itu jadi motivasi kan? Jadi gimana caranya supaya buat speak up dan juga membantu teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan yang sama. Berarti concern kamu apa sih? Akhir-akhir ini yang jadi concern kamu terkait dengan hak dan kesehatan seksual? Mungkin lebih ke gimana cara orang untuk berani berbicara ya. Karena kalau kayak kemarin itu sebenarnya juga baru-baru ini ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar lah gitu. Nah jadi kayak ada hubungan yang toxic terus habis itu cowoknya juga sama ceweknya abusive dan sebagainya tapi ceweknya juga gak berani ngadu gitu. Cuma berani menghindar pindah ke kosan temannya dan sebagainya kayak gitu. Nah sebenarnya kan untuk lingkungan itu misalnya lingkungan kampus atau lingkungan kota dan sebagainya itu punya masing-masing itu punya badannya untuk pengaduan. Kalau misalnya di UGM kita punya layanan sendiri untuk pengaduannya. Ada nomornya ada nomor telepon ada nomor WhatsApp tinggal pilih. Terus kalau misalnya di kampus sendiri juga ada start gasnya. Kalau misalnya mau lebih luas juga ada keman PPA dia tinggal pengadunya di website bawang loh Kak. Kan sebenarnya gampang ya tapi mungkin mereka juga takut concernnya segala macam. Nah itu sih sebenarnya yang lebih jadi isu kalau untuk saat ini gitu. Iya sih karena sebenarnya yang gak terlalu gampang juga untuk speak up ya. Bener lebih ke mungkin takut ancamannya atau takut oh malu nih kalau misalnya aku ketahuan mengalami play channel sebagainya kayak gitu. Bahwa mas sebenarnya pasti korban dilindungi sih harusnya gitu. Dari pengalaman kamu yang mungkin pernah juga mengalami hal gak menghilangkan itu gimana secara kamu buat bangkit dan speak up gitu. Kalau dulu tuh emang waktu kejadian tuh aku sempat traumatized gitu. Tapi karena emang lingkungan sekitar aku juga mendukung dan waktu aku mengadu juga aku sangat dibela kayak gitu dan sebagainya. Jadinya aku berani untuk speak up dan mungkin mereka juga harus merasakan lingkungannya sama. Walaupun mungkin aku sebelumnya juga punya ketakutan kayak gimana kalau misalnya setelah aku ngadu gak ada tindakan apa-apa. Kan aku malu doang nih ngadu gitu. Nah tapi kan nyatanya sekarang juga pada ada tindakannya sekarang juga kita punya badan khusus untuk itu. Jadi harusnya teman-teman harus bisa lebih berani untuk speak up gitu. Dan selain itu ya dan sekarang memang lagi banyak ya kayak abusive relationship, toxic relationship di abad kita pilih-pilih pasangan yang teman-teman bergaul ya. Tapi selain itu juga yang cukup viral ya kemarin-kemarin itu terkait dengan hak dan kesehatan sesual itu kayaknya perempuan yang memutuskan untuk child free itu sangat ditentang sepertinya ya. Ya bener itu ada di twitter. Hahaha. Tapi sebenernya itu body authority ya jadi ya udah tergantung orangnya kalau emang mau ya udah kalau enggak enggak. Kalau dalam hubungan pernikahan ya harusnya itu diomongin lebih dahulu gak sih sebelum pernikahan gitu. Dan itu kesepakatan dua orang sih harusnya. Ya kayak gitu. Apalagi yang merasakan dan yang mengalami kehandilan itu kan punya perempuannya gitu. Jadi harusnya gak ada paksaan sih untuk itu. Itu hak naik aja begitu. Itu keputusan buat-buat hak ya? Bener. Apalagi sih yang bisa jadi concern kamu akhir-akhir ini terkait hak dan kesehatan seksual? Mungkin lebih ke orang-orang sekarang itu bisa lebih memperhatikan tentang kesehatan seksual juga ya Kak. Karena kalau misalnya apalagi kalau di remaja sekarang kan juga banyak ada PCOS and stuff gitu. Nah jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ngalami ganggu misalnya kayak keputihan atau mungkin teman-teman mesulasinya telat. Atau mungkin pokoknya ada keluhan terkait dengan hal tersebut jangan takut untuk periksa sakit tentu. Karena sebenarnya kan kalau kesehatan seksual itu gak sesuatu yang ribet tapi emang stigmanya kalau periksa itu kayaknya agak diapain nih sama dokter yang takut nih gitu. Bahwa sebenarnya diperiksa-diperiksa aja padahal kadang juga yaudah dari kamu menjelaskan oh ini saya mengalami ini, dokternya juga tahu nih obatnya ini gitu. Dan gak bakal diinget kok nama kalian gitu. Jadi jangan tetap berobat kalau misalnya gitu. Jadi itu sih kalau dari aspek kesehatannya. Ya soalnya aku juga kita berangkat dari kisah-kisah orang di media sosial ya. Yang cerita, yang speaker tuh kayak anak muda tuh banyak yang sudah mengalami masalah tentang kesehatan seksual gitu. Bener. Pengaruhnya apa sih? Mungkin lebih ke kehidupan seksual kedepannya juga ya kak. Dalam aspek hubungan nantinya dan sebagainya. Terus juga kesuburan mungkin kalau untuk perempuan juga laki-laki juga sama. Nah itu sih sebenarnya yang paling penting. Di lifestyle sebenarnya pengaruh juga gak sih kayak apa yang kita makan? Bener, itu juga pengaruh. Olahraga biasanya itu paling penting. Beberapa terapi-terapi, kayak PCOS tadi juga olahraga itu salah satu terapinya kayak gitu. Betul, betul. Jadi jangan meremehkan meskipun kita masih muda. Bener. Tapi ya memang sekarang kan banyak makanan fast food gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi juga ya sama kesehatan seksual. Bener. Jadi harus concern juga sih kesehatan seksual. Untuk di masa remaja. Apalagi kalau misalnya masih, nanti juga masih usia reproduktif juga. Itu juga penting gitu. Tapi berapa sih kayak jamka waktunya yang kita harus periksa kayak gitu? Berapa? Mungkin setahun sekali kah? Yang penting setiap ada keluhan, periksain aja gitu. Kalau misalnya nanti setelah nikah mungkin ada yang rutin sih kan. Misalnya kayak pap smear untuk kanker serfix dan sebagainya itu emang rutin. Tapi kalau misalnya sebelum setiap ada keluhan kalau misalnya diperiksa aja. Iya. Soalnya kadang-kadang ya misalnya aku pribadi nih. Takutnya tuh ketika periksa gitu kan. Malah ada masalah yang muncul gitu. Kayak sebelum periksa ini baik-baik aja. Tapi setelah periksa kok kayak. Wah ada ini, ini, ini gitu. Terus sebenarnya kalau udah muncul gejala kan artinya lebih parah lagi. Lebih mending kita periksanya itu malah secara rutin gitu loh Kak. Daripada kalau misalnya udah muncul gejala atau mungkin udah studium lanjut, setelah gitu. Kan lebih susah diobatin. Betul, betul. Ya berarti ya untuk kita semua wanita lebih menjaga. Baik wanita maupun pries ya? Iya. Untuk semua. Oke ya Vita tadi kita udah bahas cukup banyak ya. Mulai jadi tadi tentang bagaimana kamu mengatur bangku kamu. Dan sekarang aku mau tanya dari awal tadi nih. Yang kita balik ke masa awal. Kasih tips dong gitu. Buat sobat kanal yang nonton ini. Gimana sih biar kita bisa membagi waktunya. Bisa bagus. Dan tidak mau live gitu. Oke jadi untuk teman-teman semuanya. Mungkin emang. Mungkin terutama yang kampusnya sedikit sibuk. Seperti FK yang ujian-ujian terus. Intinya kalau kalian punya kehidupan yang kalian ingin jalanin. Jalanin aja. Jangan takut. Kalau misalnya kalian ngerasa aduh bisa nggak ya ngebagi waktu. Kalau belum dicoba kan nggak tau bisa atau nggak. Padahal sebenernya emang waktu itu panjang. 24 jam kok sehari bisa lah. Oke keren. Nah itu pesan-pesan buat sobat kanal. Dan untuk terkait hak dan kesehatan seksual. Apa di pesan kamu buat kita semua? Oke untuk hak dan kesehatan seksual. Kalau teman-teman mungkin ngerasa. Oh mungkin aku lagi ada masalah dalam hal ini. Jangan takut untuk speak up. Kalau teman-teman juga ada masalah dalam kesehatan seksualnya. Jangan lupakan untuk periksa. Dan tetap dijaga. Simple kok jaganya. Tetap dengan lifestyle. Dari mulai olahraga. Sama makan dan jam tidurnya. Tadi itu 3 hal yang paling penting. Itu aja. Yes. Keren banget hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Dari Yovita. Dan semoga sobat kalian kita semua bisa menerapkan dengan ambil hal positif. Dari Student Talk hari ini. Oke sobat kanal. Terima kasih sudah selalu nemenin kita. Dan jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe. Sama konten-kontennya di Student Talk di kanal ya. Dan kalau teman-teman punya sesuatu yang pengen dibahas. Pengen tahu tentang seputar mahasiswa FKKM, KUBM. Boleh langsung komen aja. Nanti kita bisa tindak online jadi. Kalau gitu aku Ica. Aku Yovita Diandra. Kita pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.